Kisah Haru bertemu dua orang panutan di Warnet saat bocil, kerja, dan sedekah bareng, endingnya bikin makin mewek. Seorang warganet menceritakan kisah pengalaman Haru dan nyeseknya tentang dirinya bersama dua remaja saat di warung internet alias Warnet menjadi viral. Kisah Haru tersebut ditulis oleh akun dengan nama Zevanya pada komentar dalam video ASMR Warnet 1 Jam False Study or Sleep di Youtube. Zevanya mulanya menyebut pada waktu 15.52 video tersebut yang melantunkan lagu I Will Fly milik 10 to 5 dengan suara berisik game di Warnet membuatnya ingat dengan dua orang yang dijadikannya panutan hingga saat ini. Kedua orang tersebut merupakan laki-laki dan perempuan yang saat itu dikabarkan merupakan anak SMA kelas 3. Waktu itu gue masih bocil banget kelas 2 SD. Gue inget banget waktu itu mereka yang bener-bener ngenalin gue ke banyak game. Pebe, salah satunya. Beber Zevanya dikutip beritahits.id pada Senin 23 Mei 2022. Kata abangnya ke gue, woy chill, kagak capek lu liatin doang. Waktu itu emang gue ke Warnet cuma buat nonton orang lain main. Lanjutnya. Hingga akhirnya, mereka berdua dikabarkan mengisi billing Zevanya dengan uang hasil patungan untuk mengajari bocah tersebut main game Pebe di awal-awal. Mulai dari saat itu, Zevanya mengaku selalu main Pebe terus-menerus hingga 5 jam. Namun, si abanglah yang membayar biaya Warnet saat itu. Seiring berjalannya waktu, Zevanya pun semakin paham dan jago cara main game Pebe. Kegiatan Zevanya dengan dua remaja itu ternyata tak hanya sekedar bermain-main. Mereka bertiga bahkan akan belajar bersama sebelum mengisi billing di Warnet. Usut punya usut, kedua remaja itu ternyata adalah anak yatim yang kabur dari yayasan panti asuhan. Mereka berdua pergi usai mengetahui ada hal yang tidak beres di dalam panti dan berakhir di Warnet yang rasanya sudah seperti rumah bagi kedua remaja tersebut. Zevanya juga membeberkan bahwa kedua remaja itu mau saling membantu dan berbagi satu sama lain meski keadaan finansial mereka juga susah. Hal itulah yang membuat Zevanya tergerak hatinya untuk beramal dan berinteraksi dengan orang-orang kecil yang bekerja di jalanan. Lebih lanjut, Zevanya bercerita bahwa pertemuan terakhir mereka membuat dirinya terharu hingga saat ini. Kedua remaja tersebut berkata bahwa main bersama itu harus diakhiri sebab mereka hendak pergi kuliah. Saat momen perpisahan itu, Zevanya mengaku mendapatkan surat. Meski masih menjadi bocil, ketika membaca surat tersebut, Zevanya mengaku sampai nangis menelaah kata demi kata. Beberapa hari setelahnya, Zevanya mengaku ingin sekali mereka berdua kembali. Kabar terakhir yang didengarnya bahwa si lelaki mendapatkan beasiswa di Singapura. Sedangkan perempuan itu pergi ke Korea untuk bekerja. Sayangnya, warnet yang menjadi tempat kenangan mereka tutup beberapa bulan usai kedua remaja itu pergi. Kisah itu pun ternyata tak berakhir sampai di situ saja. Seolah seorang warganet mengabarkan di kolom komentar bahwa dua remaja itu kini telah sukses. Niko dan Angelika masing-masing dikabarkan telah menikah dan menjadi miliarder sukses. Akun bernama Zevanya itu pun ternyata juga mengaku telah berkomunikasi kembali dengan Niko dan Angelika pada tahun 2021. Akhir kisah itu pun sontak menuai atensi dari warganet yang mengaku semakin terharu membaca hal tersebut. Terima kasih telah menonton!